Kebaikan atau gerakan kebaikan itu jangan pernah berhenti. Seperti apapun kondisi kita, seperti apapun yang kita hadapi saat ini, tentunya jangan pernah berputus asa untuk melakukan kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikannya mana yang akan mengantarkan nantinya kita di surganya Allah. Jadi saya bilang, kan sangat jelas sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan tentu sekecil apapun yang kita lakukan, tentu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi insya Allah, kami sudah ada di sini. Katanya kami sudah ada di sini, Kuril Langit Indonesia sudah ada di sini, tentunya sudah ada di Makassar. Insya Allah ini gerakan kebaikan yang digagas oleh anak muda juga. Jangan berputus asa untuk melakukan sebuah gerakan kebaikan yang lebih besar lagi. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton Youtube Berita Kota Makassar. Kembali dengan saya, Andi Rustan, di program RanaRus untuk kanal Satu Informasi Empat Media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Sebelum saya masuk ke bintang tamu saya hari ini, saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa siaran ini bisa disaksikan langsung di kanal TikTok Berita Kota Makassar. Bagi Anda ingin berinteraksi dengan tamu saya ini, bisa melayangkan pertanyaan lewat tulisan melalui TikTok. Saya langsung saja dengan tamu saya hari ini adalah dari Kuril Langit Indonesia. Dia ini adalah manajer komunikasi dan filantropi Kuril Langit Indonesia, Sulawesi Selatan. Kita akan membincang tentang apa sih sebenarnya ini Kuril Langit Indonesia. Dan tentu Anda penasaran dan mungkin pernah mendengar nama ini, Kuril Langit Indonesia adalah dulunya sebuah program pengambangan masjid. Namun kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan apa saja itu. Dan seperti apa awal mula dari Kuril Langit, kita akan membincangkannya dengan Maskur Muhammad. Assalamualaikum Pak Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang. Kembali bertemu lagi dengan saya di sini. Yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya ternyata. Oke. Dulu di... ACT. ACT ya. Sekarang di... Kuril Langit. Kuril Langit ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti yang diketahui oleh penonton YouTube Berita Kota dan TikTok ini, Kuril Langit ini dulu kan adalah sebuah basicnya di masjid ya. Mungkin bisa diceritakan dulu dari awal, seperti apa perjalanan masjid Kuril Langit ini, untuk bisa sampai seperti sekarang. Ya. Terima kasih untuk waktu dan sempatannya tadi siang hari ini. Jadi sedikit menjelaskan tentang Kuril Langit, sebagaimana mungkin Alhamdulillah sudah dikenal dengan nama ini, Kuril Langit Indonesia. Jadi gerakan ini sebenarnya lahir dari tahun 2014 selalu, lahir dari sebuah gerakan komunitas yang konong ceritanya yang disampaikan oleh pendiri beliau, Ustadz Nohmad Andi Nur Syahid, yang tempatnya berpindah terus dari wargob ke wargob. Akhirnya tidak terputus gerakan itu, berkelanjutan, lalu kemudian beralih ke masjid, berubahlah menjadi masjid modern Kuril Langit ini. Nah sekarang posisinya sudah Alhamdulillah masuk tahun ke-11, dan ini salah satu peluang kebaikan yang akan kita buat di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi nantinya masjid modern Kuril Langit Indonesia ini punya tiga gerakan, gerakan sosial, gerakan pendidikan, dan tentunya orientasinya juga akan terfokus juga pada sektor ekonomi. Ada tiga ya? Ada tiga. Saya perjelas dulu bahwa masjid modern Kuril Langit ini dulunya adalah hanya di Kabupaten Baru ya? Iya. Di Kabupaten Baru. Terus dari situ kemudian melakukan pengembangan-pengembangan sampai keluar. Sekarang ada di mana saja ini ya? Kalau di Sulsel itu sudah ada enam kabupaten, Pare-Pare, Sidrap, Sobeng, Maros, Pangkep, dan di Makassar. Jadi konsepnya sebenarnya seperti ini apa yang disampaikan oleh pendiri. Masjid modern Kuril Langit ini bukan masjid yang maju, bukan masjid yang berkembang. Tapi masjid yang mundur 1400 tahun yang lalu sebagaimana Rasulullah memiliki konsep masjid bahwa masjid ini bukan hanya tempat beribadah saja. Bukan hanya untuk sholat saja, tapi melakukan apa? Tapi lebih kepada pusat kegiatan dakwa, entah itu kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, terus ada masyarakat yang sakit bisa dialihkan ke masjid. Karena punya fungsi, punya klinik, punya apa. Dan inilah yang ada di Kuril Langit sekarang. Jadinya Kuril Langit Indonesia. Jadi insya Allah 2024 ini Kuril Langit melakukan ekspansi. Jadi masjidnya tetap ada di baru nantinya, tetapi menerahnya insya Allah akan ada di mana-mana Pak. Oke, kalau untuk program ekspansi itu, di mana saja coba untuk dimasuk di tahun ini? Jadi targetnya ada 10 provinsi, insya Allah Kalimantan, Balimpapan, terus Gorontalo tentunya, Maluku juga. Insya Allah kita sementara gagas semua untuk bisa sampai di Desember nanti ini bisa mencukupi 10 provinsi untuk proses ekspansi ini di Kuril Langit Indonesia. Oke, kalau saya tidak salah dapat informasi, mungkin bisa dikoreksi ya ketika saya agak keliru menanyakannya. Kuril Langit awalnya tempatnya di sana, meski modern Kuril Langit di sana itu kan dulunya adalah, mohon maaf ya, tempat lembah hitam ceritanya di situ ya. Hingga akhirnya disulak menjadi sebuah kawasan yang cukup islami. Bisa diceritakan kira-kira kalau Pak Maskur punya kisah untuk itu, bisa dibagikan kepada penonton Youtube Berita Gota, kepada penonton TikToknya juga. Seperti apa sih kisah yang Pak Maskur tahu dari lokasi itu? Jadi ini bukan sekedar cerita Pak, yang sebenarnya hanya mengarang-ngarang cerita saja. Pertama, saya ini asli orang baru. Jadi kenapa saya kembali ke Kuril Langit, bahwa pengabdian itu tidak boleh berhenti. Meskipun kemarin di tempat yang sebelumnya terputus, tapi gerakan kemanusiaan, gerakan kebaikan ini harus terus berlanjut. Singkat cerita, tempat di dirikannya ini masjid memang terkenal cukup, tanda kutip ya, ekstrim dalam hal yang negatif. Banyak tempat yang tadinya mungkin kos-kosan yang dijadikan sebagai tempat melakukan masyid. Akhirnya di sekitar situ setelah adanya masjid ini, Alhamdulillah lahir sebuah peradaban yang baru. Lahir sebuah aktivitas keislaman yang baru. Dan tadinya mungkin masyarakat jauh dari masjid, akhirnya kembali ke masjid. Dan memang tujuan dari ponder mendirikan ini ya, sebisa mungkin semua kembali ke masjid. Dan Alhamdulillah itu terlaksana dengan baik. Dan harapan ini tidak terputus dan terus konsisten menjalankan ini. Dan memang cukup, cukup, apa ya, maksudnya kalau kita lihat di situasinya, tempatnya cukup mengkhawatirkan. Anda kata tidak ada gerakan ini lahir di tempat itu, tidak ada masjid itu lahir. Mungkin akan sampai sekarang juga akan terus berkelanjutan. Jadi masyarakat sekitar situ menyampaikan ya, Alhamdulillah karena Kuril Langit ada di sini akhirnya terselesaikan dengan bagian masalah yang dihadapi oleh masyarakat situ. Oke, dalam perkembangannya setahu saya di sana bukan hanya masjid yang ada ya, bahkan dibangun pesantren di lokasi itu. Alhamdulillah. Apa yang menjadi alasan dari teman-teman di Masjid Moderna Kuril Langit sana untuk melakukan hal seperti itu ya? Jadi beliau ini, ponder ini, maksudnya Andi Muhammad Nur Syed ini menyampaikan gagasannya ya, sebuah lembaga jangan hanya terfokus pada kegiatan sosial saja, tapi paling tidak ada institusi pendidikan yang kita lahirkan. Karena lahirnya pendidikan ini, banyaknya santri yang kita besarkan, ini kan salah satu faktor utama nantinya untuk melahirkan sebuah generasi pemimpin yang lebih baik lagi di era-era yang akan datang. Jadi itu salah satu tujuan juga dengan adanya santri-santri. Dan Alhamdulillah Masjid Moderna Kuril Langit sekarang sudah punya tiga kondok, ada di Bowne juga, Alhamdulillah sudah ada terus santri sekarang terlebih hampir 300 orang dan itu biayanya gratis Pak. Gratis? Iya, biaya siswa. Oke, saya tertarik di yang ketika disebut gratis karena tentu penonton Youtube Berita Kota Makassar di luar sana dan juga TikTok ini, mereka biasanya kan kalau ada yang berbau-berbau gratis begitu, tertarik untuk mendaftarkan anak-anaknya di sana. Apalagi kalau memang, mohon maaf, ini dari kalangan menengah ke bawah. Terus, mungkin bisa disampaikan dalam momentum ini, apa yang menjadi persyaratan bagi anak-anak yang ingin menempuh pendidikan khususnya di Pondok Santren Masjid Moderna Kuril Langit? Di zaman sekarang ini agak berat kita dapatkan fasilitas yang lebih bagus kalau misalkan kita tidak punya kekuatan finansial yang bagus juga akan terjadi sekarang. Nah, dengan adanya Guril Langit Indonesia, kita berharap bahwa seluruh anak-anak Indonesia, anak-anak pelosok, anak yatim piatu, anak yang mungkin orang tuanya penghasilannya hanya pas-pasan, atau orang tuanya memang pekerjaannya sama sekali tidak ada, kita berharap Guril Langit bisa memberikan fasilitasi itu bukan lewat Guril Langit, tapi orang-orang yang punya inisiatif untuk melakukan kebaikan akhirnya membantu anak-anak kita ini yang sekolah di Guril Langit. Dan Alhamdulillah setiap hari ini kurang lebih 300 orang, semua ditanggung makan, biaya pendidikannya, tempat tinggalnya, dan semua itu dipasilitasi dengan baik oleh teman-teman yang ada di Guril Langit Indonesia ini. Oke, dari jumlah keseluruhan Sandri ya, yang nyebutnya mereka Sandri, dari jumlah keseluruhan itu yang persentasenya merupakan anak yatim, berapa kira-kira isinya? Kurang lebih mungkin 60 persen lah Pak. 60 persen, berarti mereka inilah yang kemudian diberikan fasilitas secara gratis, lalu kemudian yang selebihnya itu gratis juga atau bagaimana? Gratis juga Pak. Gratis juga. Cuma mungkin ada sesuatu kalau misalkan anggaplah orang telahnya mungkin berkecukupan, berkecukupan, terus berniat untuk berimpat, bersedekah, mungkin lewat Guril Langit Indonesia, karena tetap membantu anak-anak yang lain juga Pak. Oh, berarti mereka saling membantu bagi yang masih ada orang telahnya dan punya kemampuan untuk bersedekah, bisa melakukan itu agar yang lainnya juga bisa terbantu. Subsidi silang ceritaan itu. Lalu kemudian dari situ kan ada juga pengembangan membantu pembangunan masjid di luar daerah ya? Bagaimana juga prosesnya kalau begitu? Tetap menyampaikan, memberikan edukasi ke masyarakat pentingnya, wakaf dengan infak. Kalau misalkan membangun masjid ya, insya Allah masyarakat Indonesia itu yang mayoritas muslim, karena kita berbicara masjid, akan selalu tergerak hatinya Pak kalau kita berbicara masjid. Dari pengalaman yang iya, ketika kita berbicara untuk membantu anak-anak kurang mampu, membangun masjid, itu cukup besar. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara, ini kan untuk melaksanakan program-program yang tadi itu kan butuh dana Pak Mas Kuriria. Bagaimana caranya teman-teman di Masjid Modern Kuriria Langit ini, mendapatkan dana untuk bisa membiayai program-programnya? Ya, jadi teman-teman yang ada di Kuriria Langit Indonesia, tentu melakukan aktivitas, panresin juga tentunya Pak, mengajak semua, karena kalau misalkan hanya satu orang saja yang mau ikut terlibat itu, rasa-rasanya berat untuk membuat sebuah gerakan yang lebih besar lagi. Jadi beliau sampaikan bahwa, kebaikan itu jangan cuma hanya satu orang saja yang melakukan. Sebisa mungkin kita mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk ikut, serta membantu anak-anak yang membutuhkan kita. Entahlah dalam proses pembangunan masjid, untuk memberikan hal yang layak untuk masyarakat kita, tentunya, yang dua Pak, yang prasejahtera, terus berharapnya seperti itu terus konsisten mengajak, melakukan panresin yang rutinitasnya memang setiap hari dilakukan oleh teman-teman. Informasinya juga saya dengar bahwa di sana ada sebuah tim yang memang mengelola media sosial untuk mengajak para donatur untuk berdonasi. Seperti apa modelnya sih? Bisa mungkin diceritakan. Jadi yang namanya kegiatan sosial untuk memberikan edukasi ke masyarakat, tentu masyarakat juga perlu melihat bahwa apakah ini layak dipercaya atau tidak. Nah, teman-teman yang Kurilang sekarang lakukan adalah memberikan report tertentu ke masyarakat, ke donatur, bahwa aktivitas kita seperti ini. Jadi paling tidak memberikan efektivitas kepercayaan kepada masyarakat bahwa memang sedekat atau impact yang disalurkan di Kurilang itu memang betul-betul tersampaikan. Akhirnya melebar, membesar, dan semakin bertambah orang-orang baik yang ada di Kurilang itu ini. Iya, dari kegiatan yang dilaksanakan seperti tadi, pengelangan dana seperti itu kan, yang menarik adalah yang sekali lagi saya dapat informasinya Kurilangit mampu mengelola donasi hingga miliaran ya dalam satu tahun itu. Terus dana yang diperoleh itu dari mana saja dan diperuntukkan apa kira-kira ya? Jadi di Kurilangit Indonesia ini ada dua yang cukup dominan. Yang pertama terkait masalah amal sosial. Jadi ada beberapa program yang memang kita jalankan setiap harinya. Mungkin ada tiga program yang saya anggap cukup menarik karena ini setiap hari kita lakukan. Yang pertama Indonesia makan-makan, berbagi makanan ke masyarakat dua apa, masyarakat prasejahtera, sama santri-santri kita. Terus yang kedua, Indonesia berbagi cahaya. Indonesia berbagi cahaya ini, misalkan ada masyarakat kita yang dua apa, yang memang sudah tidak susah lah untuk melakukan pembayaran listrik. Akhirnya dibantu sama teman-teman dari Kurilangit Indonesia. Terus yang ketiga, impak guru ngaji. Jadi kita tetap setiap bulan memberikan impak ke guru-guru ngaji kita yang ada di sulsel terlebih secara umum melindungi Indonesia. Jadi bukan cuma satu program saja di nominal itu, jadi ada amal pendidikannya juga, jadi masuk di pembangunan sekolah, fasilitas sekolah juga untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di pesantren Kurilangit Indonesia. Oke, kalau di pesantren, saya pernah berkunjung satu kali sana di Masjid Kurilangit ini, dan saya melihat langsung prosesi, karena itu bertepatan dengan adik-adik anak-anak kita yang baru masuk itu, ada saya cukup terharu melihat ketika orang tuanya didudukan di kursi, lalu kemudian anaknya membasu kaki ibunya, atau orang tuanya yang hadir di sana. Memang seperti itu pola yang diterapkan di sana, atau seperti apa? Iya, kurang lebih seperti itu, Pak, yang dilakukan. Karena salah satu prinsip dari Kurilangit Indonesia, Masjid Modern Kurilangit, menjaga hubungan anak dengan orang tua, jangan sampai terputus. Jadi selalu memohon rido, memohon rido, memohon rido, apapun yang dilakukan, anaknya yang penting baik, insya Allah tujuannya juga pasti akan baik. apalagi kita di Kurilangit Indonesia ini, mengutamakan memang prinsip agama yang luar biasa lah. Saya pun mungkin yang baru kurang lebih dua bulan bergabung, Alhamdulillah yang disampaikan ponder ke saya, profesionalnya hanya 15 persen saja. yang 85 persen ini adalah mendekatkan diri sama yang di atas. Itu intinya ya. Jadi belajar agama tidak boleh berhenti. Apapun itu, kalau hanya sebatas pekerjaan, ya dia akan mengikutlah, insya Allah. Saya juga ingin bertanya tentang penggalangan donasi itu tadi. Kalau saya tidak salah informasi bahwa teman-teman di Masjid Kurilangit ini menggalang donasi tanpa pernah menyebar proposal. Apa kira-kira pertimbangannya? Dan memang seperti itu pak tanya ya? Iya, pertama bukan menolak. Maksudnya dalam artian kita tidak menolak atau tidak mau melakukan, tapi lebih menjaga bahwa Kurilangit ini adalah bukan lembaga juga, karena orientasinya, platformnya adalah masjid. Kita tidak mau, jangan sampai menawarkan sebuah proposal, ternyata proposal ini disalahgunakan sama orang-orang yang tidak berkepentingan. Maksudnya orang-orang yang punya keinginan yang tidak bagus untuk kedepannya sementara ini kita berbicara kemaselatan. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi, Kurilangit ini betul-betul viewer mengajak saja masyarakat untuk bersedekah, berimpah, berwakaf, tanpa harus membawa proposal kemana-mana. Saya sedikit flashback, Pak Mas Tur. Kalau saya melihat di sana itu kan, dalam bayangan saya ketika pertama menyebut Masjid Modern Kurilangit ini adalah tergambar di kepala saya bahwa di sana ada masjid megah dengan kondisi sekitarnya yang begitu menarik dan semacamnya. Tapi ternyata, kalau yang pernah saya lihat secara langsung bahwa masjid itu ada di pinggir sungai dengan kondisi yang di luar bayangan saya tadi itu. Mungkin bisa dikisahkan apa yang melatar belakang ini sampai dibangun seperti itu dan pemberian nama Kurilangit itu sendiri bagaimana dasarnya? Secara umum sebenarnya saya belum terlalu mendalami tapi setahu saya seperti tadi yang saya sampaikan ini bahwa tidak ada peradaban yang lahir dari warung kopi. Jadi inilah yang disampaikan beliau ke saya ke teman-teman yang lain bahkan siapapun itu dan tidak pernah berubah sama sekali apa yang disampaikan beliau. Tidak ada peradaban yang lahir dari warung kopi. Jadi gerakan Kurilangit kemarin ini memang hanya sebatas gerakan sosial saja. Datang kunjungan datang kunjungan melihat situasi masyarakat yang ada di baru. Akhirnya beliau berpikir mungkin sudah bertemu dengan banyak orang banyak guru akhirnya beliau kembali ke masjid bahwa peradaban itu harus kembalikan ke masjid. pengambilan keputusan bahkan beliau sampaikan memilih pemimpin pun harusnya kembali ke masjid. Insya Allah karena masjid ini bukan perodak manusia ini perodaknya Allah. Lalu kemudian kira-kira ke depan apa yang menjadi program yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di Kurilangit. Dalam waktu dekat ini insya Allah di Makassar terkhususnya pertama kita ada doa dan istiwas akbar di kompleks Minasawpa itu di tanggal 18 insya Allah mengajarkan Ustadz Muhammad Hussein Udasa terus Ustadz Muhammad Nusaid terus di tanggal 3 Maret kita ada doa seribu santri di Gorontalo insya Allah memudahkan Allah mudahkan lancarkan dan ke depannya menjelan Ramadan mendekati Duh Fitri mohon doanya mungkin teman-teman dari Berita Kota memudahkan ini bisa berjalan dengan lancar juga berbagi seribu paket sembako untuk masyarakat pesisir yang ada di Sulawesi Selatan Tadi saya dengar Gorontalo ya salah satu yang daerah provinsi yang menjadi bagian ekspansi dari teman-teman Kurilangit mungkin kalau di luar seluruh baru Gorontalo yang pertama ya sebenarnya sudah sering maksudnya bukan cuma sudah cukup banyak sudah cukup banyak aktivitas karena kekutsertaan Kurilangit di kebencanaan pun juga Alhamdulillah intens pak bukan cuma di Sulawesi saja tapi hampir semua daerah kita ada voluntar juga ada lawan yang mempersamai Kurilangit berarti ada juga aktivitas-aktivitas bantuan kebencanaan yes kalau bisa bisa kita memberikan sedikit gambaran sudah dimana saja Kurilangit ini pernah melakukan aksi-aksi kemanusiaan seperti itu tsunami palu masamba terus yang baru-baru lagi ini banjir demat juga yang dua tahun yang lalu semiru kalau tidak salah juga yang gunung murapi teman-teman selalu terlibat di itu bencanaan karena memang sudah terkoneksi di semua jaring relawan teman-teman yang ada di seluruh manusia ada juga saya dengar pengadaan bantuan angkutan ambulans bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menggunakan itu dan setahu saya bukan hanya bagi masyarakat baru ya seperti apa jadi terkoneksi dengan teman-teman yang ada di Kurilangit yang ada di baru karena memang kita saat ini ada tiga ambulans yang berjalan dan itu Alhamdulillah sama sekali tidak meminta seperti hal-hal yang di luar sana mungkin di teman-teman yang lain yang ada operasional yang di luarkan oleh pasien-pasien kita tapi ini betul-betul membantu dengan program yang ada di Kurilangit menggratiskan segala sesuatunya gratis juga untuk ambulans selamat tidak karena ini permintaan banyak sekali ini tidak bisa diukur atau dibendung orang yang sakit ada yang meninggal bahkan mungkin teman-teman kadang sampai di Sulawesi Barat untuk melakukan penantaran kalau misalnya Pak Maskur ada teman-teman penonton Youtube Berita Kota Makassar penonton TikTok juga ingin berdonasi setelah mendengar dari program-program yang dilaksanakan teman-teman di Kurilangit bisa disampaikan bagaimana caranya untuk teman-teman Berita Kota Makassar tentunya masyarakat Makassar dan masyarakat Sesulawesi Selatan secara umum jadi untuk teman-teman semua yang mau melakukan donasi berimpat bersedekat bisa langsung ke kantornya kami di jalangan di Pangeran Petarani bersampingan dengan Delta Printing BMR Battle Mall Regional Sulawesi Selatan Menara Masjid Kurilangit terus yang kedua kalau misalkan lewat jalur Makassar mau ke Pare-Pare bisa mampir di baru di masjidnya sekalian berkunjung melihat aktivitas dan gerakan-gerakan sosial yang ada di Masjid Modern Kurilangit Indonesia atau mungkin bisa lewat media sosialnya juga Masjid Modern Kurilangit Kurilangit Indonesia terus Kurilangit Sulawesi Selatan kalau bisa apa yang ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana agar mereka bisa berdonasi ke Kurilangit untuk teman-teman semua kebaikan atau gerakan kebaikan itu jangan pernah berhenti seperti apapun kondisi kita seperti apapun yang kita hadapi saat ini tentunya jangan pernah berputus untuk melakukan kebaikan karena kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang akan mengantarkan nantinya kita di surganya Allah jadi saya bilang kan sangat jelas sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain dan tentu sekecil apapun yang kita lakukan tentu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita jadi insya Allah kami sudah ada di sini katanya kami sudah ada di sini Kurilangit Indonesia sudah ada di sini tentunya sudah ada di Makassar insya Allah ini gerakan kebaikan yang digagas oleh anak muda juga jangan jangan berputus asa untuk melakukan sebuah gerakan kebaikan yang lebih besar lagi baik Pak Maskur Muhammad manajer komunikasi dan filantropi Masjid Kurilangit Indonesia Sulawesi Selatan terima kasih banyak sudah berkomunikasi berbincang dengan kami dan mengajak teman-teman yang ingin berbuat kebaikan agar bisa berdonasi ke Masjid Modern Kurilangit yang ada di Makassar dan yang ada di Baru dan mungkin juga termasuk di daerah lain sekali lagi terima kasih Pak Maskur demikianlah wawancara saya dengan Mas Kurilangit selain perbincangan ini tadi bisa ditonton secara live di TikTok Berita Kota Makassar Anda bisa juga melihatnya di kanal Youtube Berita Kota Makassar satu informasi empat media bisa dibaca bisa didegar dan bisa ditonton terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton